Pekan Olahraga Nasional Remaja ke-1 tahun 2014 Jawa Timur resmi ditutup oleh Gubernur Jawa Timur Haji Soekarwo di Gordel Tasi Doharjo Senin Malam. Kontingen Jawa Timur keluar sebagai juara umum dengan mengoleksi medali 36 emas, 29 perak, dan 16 perunggu. Juara 2 diraih oleh kontingen DKI Jakarta dengan perolehan medali 34 emas, 22 perak, dan 18 perunggu. Disusul juara ketiga, kontingen Jawa Barat dengan meraih medali 13 emas, 9 perak, dan 15 perunggu. Sementara kontingen Provinsi Jambi berada di peringkat ke-13 dengan 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Keluar sebagai penerima Fair Play Award atau kontingen terbaik, kontingen Sumatera Barat yang menduduki peringkat 5 dengan perolehan medali 7 emas, 8 perak, dan 10 perunggu. Penutupan penermaja 1 ini ditandai dengan pemadaman api pon remaja. Penermaja ke-2 direncanakan diadakan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 mendatang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, hadir langsung dalam acara penutupan penermaja 1 ini. Dia siap menyelenggarakan pon remaja selanjutnya, ditandai dengan penerimaan bendera pon remaja. Acara penutupan pon remaja ke-1 ini digelar dengan berbagai atraksi bertema anak muda. Dari Surabaya, Dodi Irawan melaporkan.